Bagaimana tanggapan pemerintah daerah? Tentu ingin menjalankan aturan-aturan tersebut. Sehingga kami tentu mengapresiasi apa yang dilupakan oleh Polres. Tapi yang paling penting juga bahwa tentu yang pertama ini juga menjadi sebuah mata pencarian bagi warga masyarakat Kabupaten Jeneponto. Dan saya juga sering menyampaikan beberapa kesempatan bahwa alangkah naifnya kalau misalnya kemudian kita tidak membiarkan masyarakat kita melakukan aktivitas penambangan. Lalu kemudian material-material pasir batu itu didatangkan dari luar. Padahal kita juga punya potensi. Nah oleh karena itu kami tentu bersama dinas terkait lagi menyusun sebuah formulasi kebijakan untuk bagaimana hadir pemerintah daerah memfasilitasi izin-izin bagi saudara-saudara kita atau bagi warga yang melaksanakan kegiatan nambang di Kabupaten Jeneponto, di wilayah Kabupaten Jeneponto. Karena tidak bisa dipungkiri secara nasional, ya kita ada Undang-Undang 23 2014 yang mengatur kewenangan-kewenangan. Sehingga kemudian tentu pemerintah hadir untuk bagaimana memfasilitasi masyarakat untuk mengakses layanan-layanan perjalanan tersebut tentu berdasarkan kewenangan di masing-masing jenis pemerintahan. Apakah kemungkinan akan terganggu dengan pembangunan karena dengan adanya penutupan tambang, material itu yang berhasil? Kalau kemungkinan terganggu tidak, cuma saya katakan naif kalau misalnya material-material pasir, batu itu semua didatangkan dari luar daerah. Makanya kita lagi mencari bagaimana cara agar ya minimal kegiatan aktivitas pembangunan di Kabupaten Jeneponto, khususnya yang dibayar oleh pemerintah, itu semua potensi memanfaatkan potensi sumber daya lokal. Potensi sumber daya lokal tentu ya berikut kita harus juga taat hukum, taat aturan.